Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial sign gratis asastudio.org pada kesempatan kali ini kita mau mempelajari tentang lighting, bagaimana kita bisa memberi pencahayaan pada objek-objek yang sudah kita buat di 3ds Mac oke, kita mulai saja dengan membuat projek baru, kita bisa masuk ke file new, oke new all disini, tekan ok lalu sekarang, untuk pertama kali saya mau membuat plane kita taruh di daerah top viewport, lalu disini segmen kita berikan satu saja lalu saya mau membuat lagi box, disini saya memberikan kotak oke, seperti itu dan kotak ini saya mau memberi band, modifier band sebelumnya kotak saya mau memberikan segmen di oke, seperti ini saya kembali ke band dan saya aktifkan gizmo dan saya ubah oke, seperti itu oke, seperti itu kita atur matikan gizmo dan kita turunkan objek oke, seperti itu dan sekarang saya mau membuat lagi spare saya aktifkan di sekitar sini saya naikkan posisinya ke atas plane lalu saya buat lagi oke, disini tipot saya membuat tipot lalu saya atur penempatannya mungkin oke, disini dan saya putar di sebelah sini kalau kita render bagian ini maka akan menjadi seperti ini sekarang saya mau memberikan lighting saya aktifkan omni saya memberikan omni disini dan sekarang di area perspektif kita render hasilnya akan seperti ini karena satu lighting sudah aktif dan berada di sebelah kiri maka terjadi sebuah bayangan di sebelah kanan benda oke, sekarang kita mau menambahkan sebuah parameter disini ada general parameter dan disini on ada omni disini ada directional spot dan disini dibawahnya ada shadow saya aktifkan shadow setelah saya aktifkan shadow saya render lagi otomatis kita sudah mempunyai benda yang memiliki bayangan semacam ini oke saya masuk ke bagian bawahnya disini ada intensity disini kita bisa mengatur cahaya itu warnanya apa mungkin kita bisa masuk ke daerah sini kita berikan mungkin semacam ini oke kita coba kita mempunyai cahaya kuning kita ubah lagi sekitar segini kita render lagi oke seperti itu lalu disini kita masuk ke bawah disini ada shadow parameter density jika kita kecilkan otomatis bayangan akan menjadi tipis oke kita naikkan mungkin sekitar 60 0.6 disini kita render lagi maka akan seperti ini dan saat kita kebawah disini ada bias ada size bagaimana kita bisa mengatur dari bayangan oke saya render dulu di sebelah sini lalu saya tambahkan sample range disini saya berikan mungkin 26 saya render lagi kita sudah mempunyai bayangan semacam ini halus kita lanjutkan di bawah sini ada atmosphere effect kita bisa memberikan effect dan disini metal reindirection illumination tapi biasanya saat kita mengaktifkan ini komputer kita akan terlalu kebingungan karena dia berat lain kali saja kita coba sekarang kita kembali ke light lagi disini ada tadi omni sekarang kita mau mengaktifkan target spot bagaimana target spot kita bisa mengaktifkan target spot mungkin di front view pot kita klik drag dan kita arahkan ke objek yang kita inginkan oke mungkin seperti itu di daerah perspektif oke kita punya semacam ini lalu kita masuk lagi ke mode dv dan kita aktifkan disini ada shadow kita aktifkan shadow nya oke kita mempunyai shadow dari lighting yang baru saja kita masukkan lalu intensity nya saya mau merubah menjadi biru saya render lagi oke kita mempunyai semacam itu disini ada penambahan contrast jika kita mau menambahkan contrast maka pencahayaan akan menjadi seperti itu menjadi semakin jelas oke saya turunkan menjadi mungkin 10 lalu disini ada shadow parameter saya kurangi lagi dan saya di shadow map oke saya tambahkan menjadi 30 oke seperti itu oke kita masuk di area fall off kita aktifkan fall off lalu kita di hotspot kita turunkan sekarang kita sudah mempunyai seperti ini oke kita turunkan lagi dan di intensity kita turunkan oke kita punya semacam ini dan jika plane di plane kita memberikan satu material mungkin di plane saya buka material atau anda bisa membuka disini dan disini di bagian map saya memberikan satu yang namanya reflection dan disini saya memberikan refresh oke saya kembalikan dan saya turunkan menjadi mungkin 15 dan kita ubah materialnya di diffuse kita ubah warnanya mungkin ke sini dan disini kita bisa merubah saat dia menerima cahaya seperti apa oke setelah itu saya aktifkan show map in viewport dan aside material to selection otomatis saya sudah mempunyai material seperti ini oke sekarang lantai menjadi sesuatu yang mengkilat oke saya masuk di map lagi dan saya tambahkan reflection menjadi mungkin 38 saya render lagi oke kita sudah mempunyai gambar semacam ini oke sekian tutorial tentang lighting anda bisa mencoba satu persatu dari parameter dari light yang ada anda coba menghapal satu-satu sehingga ngerti maksud dari semua parameter yang ada di lighting kita jumpa lagi di tutorial berikutnya salam